Baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengeluarkan pernyataan tentang kemungkinan virus corona mampu menyebar melalui udara atau airborne, terutama di ruang tertutup seperti gedung perkantoran. Peringatan ini penting bagi pengelola gedung agar memperketat protokol kesehatan serta memperhatikan aliran udara di dalam gedung. Dalam konferensi PER, selasa 7 Juli 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan temuan terbaru tentang transmisi virus corona atau SARS-CoV-2. Ada kemungkinan virus corona bisa tersebar melalui udara. Penyebaran virus secara airborne atau melalui udara ini bisa terjadi dalam beberapa metode. Salah satunya airborne aerosol. Virus yang berdiameter mikro droplet ini mampu menempel di udara dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, aerosol lebih ringan dan bisa bertahan di udara, khususnya di tempat yang tidak memiliki sirkulasi udara segar. Dalam artikel LP menjelaskan sebuah seri kasus yang dilakukan di kantor di area Seoul, Korea Selatan, di mana ada faktor yang menyebabkan infeksi terjadi di lokasi tersebut, yaitu adalah kontak secara langsung, secara dekat, dan juga lama antara para karyawan yang berada di lokasi yang tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 79 dari 137 pegawai yang terinfeksi di ruangan tersebut. Angka ini lebih tinggi dibandingkan infeksi yang terjadi di ruangan yang lain di lantai yang sama. Padahal mereka menggunakan area umum yang sama. Menurut epidemiolog Pandur Yono, droplet seseorang yang terinfeksi di area dengan sirkulasi buruk membuat virus terperangkap di udara. Kalau tidak sirkulasi, muter-muter di situ saja kan. Kalau di situ ada kontaminasi apapun, mungkin virus, mungkin benda berbahaya, ya muter-muter di situ. Tapi kalau ada sistem yang bisa mengeluarkan sebagian udara keluar, ya kan, dengan demikian udara kita kan relatif lebih bersih. Hal serupa juga dikemukakan oleh ahli sistem tata udara yang juga anggota American Society of Heating and Air Conditioning Engineer atau ASRAE Chapter Indonesia, Kav Yudin. Menurutnya, pengelola gedung perkantoran harus mulai memperhatikan sirkulasi udara di area-area kerja. Jika ada jendela, dianjurkan untuk dibuka sehingga ada pertukaran udara. ASRAE itu menanjurkan untuk memaksimalkan pertukaran udara yang ada di dalam gedung. Yang berarti banyak udara yang harus dibuang. Sudah dingin, tapi harus semacam direkirkulasi, dicuci ya. Kalau di tata udara itu dikenal istilahnya air change per hour. Namun hal tersebut harus disosialisasikan kepada pengguna gedung karena kenaikan temperatur bisa mengganggu kenyamanan pengguna gedung. Syara Mediana, Lastonga, Pebro, Jakarta.